guys ini adalah tepung sangapi dulu tepung gandung yang kita sangai sangai kalau panggilnya sangai itu maksudnya kita goreng bukan goreng, kita kasih dicambang goreng, tapi tidak ada minyak di dalam poin sampai dia ada bau wangi-wangi ini cara saya buat pemakmur guys, saya menggunakan 1 kg tepung gandung 350 gram kacang tanah yang sudah saya goreng dan saya kisar bagaimana kita mau tahu dia oke atau sudah tidak kalau kita goreng tokan dia ada juga macam udah menguning-guning sekarang ini belum udah kuning-kuning so belum lagi lah tuh tapi janganlah kuat sangat kasih dia slow sejak sederhana tepung ini akan ada bau juga nih kalau buang angus, nah ini macam momos sudah di bawah deh ini kita jangan berhenti saya takut ada yang bergenter oke guys ini sudah saya selesai tadi kasih ayak itu tepung di dalam ini besen yang ada kacang kita campur oke guys saya menggunakan minyak sapi yang ini size yang sederhana 400 gram oke saya akan masukkan uji itu di dalam ini oke guys kita kasih cair menggunakan api di dalam periok sekarang kita masukkan minyak sapi yang sudah kita kasih cair guys kita masukkan ini minyak sapi yang tadi sudah kita cair kasih lubang di tengah-tengah guys begini dan kamu takut tuang saja yes tuang sehingga habis kemudian guna apapalah terus itu yang selama kamu ada kasih dia campur kemudian gambar kita taramas dia oke kamu boleh pakai sarung tangan atau pakai behen jadi saya mau cuci tangan dulu oke oke guys maka siap lah sudah satu biji kuih makmur yang besar ah tiada apa oke guys ini sudah saya kasih jadi satu doa begini so selepas ini boleh sudah kita kasih cubit-cubitan bulat-bulatkan dan kita bakar kemudian nanti baru kita campur mulihkan dia dengan itu apa nama nih gula icing selepas kita bakar so buat begini guys banyak-banyak dan kalau mau cepat siap kasih besar-besar kalau mau dia comel sedap mudah dinikmati kamu buatlah yang kecil-kecil seperti ini oke lanjut 2 tray 2 tray untuk 1 kilo tepung gandum yang saya buat tadi so sekarang jom kita kasih masuk di dalam oven tadi oven itu sudah saya kasih panas so sekarang masa untuk bakar bakar oke guys ini setelah 10 minit saya kasih masuk yang di atas ini yang di bawah nanti saya muka bertukar diorang oke guys sudah masak sekarang kita kasih salad dia dengan gula icing oke guys saya akan menggunakan ini icing sugar gula icing daripada jenis yang ini kasihku dia bilang pertama kali ini saya guna dan bagus juga lah sebab dia banyak dan ры open itu 1 kelo 1 kelo �만 dia 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 speri dia 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 satu-satunya mari kita kasih masuk hati-hati ya kita masuk hati-hati kasih pusing-pusing kemudian pindahkan bagi di sana ini sementara dia masih panas sebab nanti kalau dia sejuk jadi melekat sangat oke guys saya ulang lagi ya ini kasih tambah taruh sikitlah begini dan masuk ini lalu 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 one hand sejagai one hand hehehe oke so lalu kita kasih masuk di sebelah sini ini lihat ya masih dengan kelembutan oke buat begitu sampai siap oke guys inilah dia pendapatan tadi baru lapisan yang pertama guys so so di dalam ini dalam ini dia panas masih ini so kita kasih pindah sikit-sikit ini ya guys pindah tinggal sikit-sikit kita kasih guncang dia lagi kita kasih guncang dia lagi supaya dia lagi putih nah gitu hehehe guncang-guncang-guncang-guncang dia tidak pecat kalau masih guncang gitu tapi tapi kalau kamu kasih sudah cantik sudah ini yang masih panas nih so sudah buat begitu kan guys kalau kamu mau dia betul-betul cantik tebal banyak lagi oke kita teruskan lagi kita kasih mas dia di bekas yang lain kita ulang lagi oke so begini tambah lagi kita ulang lagi sampai habis oke jadi lagi ini oke oke guys inilah dia hasil satu kilo apa ini kuih mamor yang saya buat tadi so setelah dilapis-lapis balik-balik jadi kalau macam kamu belum puas hati lagi kamu beli kasih lapis lagi sebab sekarang nih kan dia masih lagi panas dia masih panas siapa mau siapa mau sepuluh ringgit sepuluh ringgit jual 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 bisa jual hehehe ini adalah guys sepuluh ringgit so mari kita tengok dekat-dekat mana rupa kuih mamor saya yang ini begini nah saya simpan dalam itu begitu so guys nah inilah rupa dia saya simpan di dalam ni camel kan mau buat persembahan yang cantik senang sikit mau makan ambil begitu yang pecah pun dia masih di dalam itu ungkuk kertas ini lagi api mamor yang saya buat tadi so mari kita coba satu hmm hmm ini keadaan dia di dalam lembut dan yummy hmm 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 Terima kasih.